Intro Serangan yang dilancarkan Israel ke Gaza menewaskan sejumlah jurnalis perang yang seharusnya dilindungi oleh hukum humanitar internasional Terbaru jurnalis selepas Palestina menjadi korban atas penembakan militer Israel Sebelum tewas, jurnalis bernama Hassan Aslim itu sempat memberikan pesan terakhirnya Dikutip dari Tribun News, Slim dinyatakan tewas dalam serangan Israel di kampengungsi Burij Tadi kita tahu secara pasti mengapa jurnalis asal Palestina ini menjadi sasaran penembakan tank-tank Israel Namun banyak pihak yang menilai bahwa serangan ini sengaja dilakukan untuk membungkam liputan para jurnalis yang bisa menggoyahkan kepercayaan publik Terlebih sebelum tewas, Hassan Aslim sempat mengunggah video ke sosial media Instagram Dalam video itu, ia menuturkan bahwa Gaza saat ini sedang dianyaya dan terkena genosida Ia pun memberikan pesan kepada dunia dan negara-negara Arab serta muslim untuk menyelamatkan Gaza Selain Slim, dua jurnalis TV Almayadin Lebanon juga menjadi korban tewas karena serangan roket Didekat perbatasan Lebanon dengan Israel pada hari Selasa 21 November Serangan roket tersebut terjadi di dekat kota Tirharva sekira 1 mil dari perbatasan Israel Kedua jurnalis tersebut adalah reporter Farah Omar dan juru kamera Rabih Al-Mamari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia